Pemirsa seorang pelaku perdagangan manusia yang sudah menjual lebih dari 200 orang sejak tahun 2018 ditangkap polisi. Ya, benar sekali dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan paspor yang disiapkan untuk calon korban. Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mores Tabes Palembang menangkap BM, seorang pelaku perdagangan manusia. Pelaku ditangkap di kantornya di kawasan Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Satu, Palembang. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan paspor yang disiapkan untuk para calon korbannya. Tertangkapnya pelaku berdasarkan laporan dari seorang TKI Legal yang melapor ke Badan Koordinasi Bekerja Migran Indonesia lalu diteruskan ke Pores Tabes, Palembang. Dari keterangan, polisi tersangka sudah menjual lebih dari 200 orang untuk menjadikan pembantu di Malaysia dan Singapura sejak 2018. Modus yang dilakukan tersangka dengan cara memberangkatkan para korban ke Malaysia dan Singapura sebagai turus dan dengan dibekali paspor kunjungan. Sesampainya di sana, para korban kemudian diperkenjakan sebagai pembantu dengan gaji 5 juta sebulan. Tersangka sendiri mendapatkan keuntungan 15 juta rupiah yang diambil dari setiap gaji korban selama 3 bulan. Kini pelaku masih terus dilakukan penyelidikan oleh unit pelindungan anak dan perempuan. Pores Tabus, Palembang Dari Palembang, Muhammad David melaporkan